Pada soal kali ini diketahui polinomial A, B, dan C dengan A-nya itu saat variabelnya itu kita masukkan nilai 4 sama dengan negatif 6. Yang B juga sama saat variabelnya itu kita masukkan nilai 4 sama dengan negatif 2. Dan C saat variabelnya kita masukkan 4 itu sama dengan 13. Nilai polinomial untuk PX sama dengan AX berarti di sini kita punya variabelnya itu adalah X ya. Dikali BX dikurangi CX untuk X sama dengan 4. Oke jadi ini kita punya adalah sebenarnya P dari 4 akan sama dengan A4 ya. Dikali B4 dikurangi C4. Di sini di soal kita sudah ketahui nilai dari A4-nya adalah negatif 6. Kita kalikan dengan B4-nya negatif 2. Lalu kita kurangi dengan C4-nya itu 13. Saya punya berarti 12 dikurangi 13 sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1 sesuai dengan pilihan yang B pada soal. Sampai jumpa di video berikutnya.